Al-Fatihah Semoga itu semua menjadikan kita senantiasa bersemangat untuk mencari bekal terbaik sebelum kembali kepada Allah SWT Pun demikian kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini Namun belum beriman dapat menguatkan jiwanya dan dimantapkan lisannya oleh Allah SWT untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Demikian pula semoga para pelaku maasiat dan dimungkinkan kita berada di antaranya Diberikan sentuhan dalam jiwanya oleh Allah untuk mau bertobat Menjalani sisa kehidupan dengan lebih baik hayatan tayyibah Dan juga mengakhiri kehidupan dengan khusnul khatimah Untuk itu mari kita berikhtiar demi mewujudkan segala nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan Rahmat Allah yang kita dambakan Dan dengan itu semoga kita mendapatkan rida Allah seperti yang dijanjikan Mari kita memulai dengan mendalami tuntunan syariat dalam agama Islam Dan menguatkannya dengan pengetahuan Serta fondasi pengetahuan terbaik dalam bab ilmu di keislaman adalah bab aqidah Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas tentang kontra malaikat Yaitu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan kesombongannya mengajukan satu permohonan kepada Allah Untuk membuktikan kesombongan dia dengan menggoda Adam alaih salam dan keturunannya Yang dengan itu dia ingin membuktikan kehebatannya Kesombongannya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan diantara pokok yang dia ajukan adalah bagaimana memberikan satu provokasi kepada manusia Yang dengan provokasi itu dia pun mencoba untuk menghambat tugas-tugas malaikat Maka tersirat di dalam Al-Quran Malaikat pun diberikan satu lawan, satu kontra, satu paradoks Dengan satu sosok makhluk yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai musuh berbahaya bagi kita semua Siapakah musuh dimaksud, seperti apa jalan kehidupannya, dari mana asal-usulnya Seperti apa tugasnya sehingga menghambat pula atau menjadi tantangan bagi tugas pokok malaikat Dan diberikan ikhtiar kepada kita untuk menentukan pilihan Itu yang akan kita uraikan di kesempatan kali ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah untuk beribadah Dan dengan itu semoga Allah memudahkan pembahasan yang akan kita kaji Membimbing kita untuk benar memahami Dan mampu mengamalkan dengan baik dari apa yang telah kita pahami itu Bismillahirrahmanirrahim Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Pembahasan kontra tugas malaikat Yang kita istilahkan dengan fikir setan atau mengenal setan Ya itu sudah kita tidak tahu bersama namanya Tapi kita urutkan dulu konteks pembahasannya Baiklah saat ini kita akan coba memberikan akar pemahaman dulu ya Jadi kalau dari akarnya mengerti nanti sudut pemahamannya bisa lebih luas Kalau sudut pemahamannya luas ruangnya lebih terbuka Memahaminya lebih baik dan kita lebih mengerti Untuk bisa menilai dan memaksimalkan amalan kita Sesuai dengan pemahaman yang telah kita kaji bersama Saya akan memulai dahulu Dengan urutan seperti ini Quran surah ke-15 Ayat 28 Sampai 30 Satu Kemudian Dari sini kita akan masuki Quran Surah 91 Ayat 7 Sampai 10 Kemudian Kita akan support kan disini Quran Surah 114 Surah paling favorit di muka bumi Surah An-Nas Kemudian di ayat yang kelima Kita ambil ayat 5 Sudah Baru disini Kita akan hadirkan Quran Ini lihat urutannya ya Surah keempat An-Nisa Ayat 118 Perhatikan urutannya Satu Dua Tiga Empat Sudah? Baik ya Satu Dua Tiga Empat Baik Nanti dari sini Baru kita Urutkan Ke pembahasan inti Mengenal Kontra Dari tugas malaikat Siapa makhluknya Seperti apa jalannya Dan sebagainya Baik Secara cepat kita mulai dari sini Quran Surah ke-15 Al-Hijr Baik Ayat 28 Sampai 30 Allah berfirman Baik Dan Pahamilah Ingatlah Pelajarilah Ketika Rabbu Muhammad S.A.W Berfirman Menyampaikan Kepada para Madaikat Dan Makhluk Sekitaran Yang ada Di dekatnya Perhatikan kalimatnya Sungguh Aku akan Mencipta Makhluk Baru Ya Bernama Bashar Bashar Manusia Yang bukan Malaikat Yang sudah ada Tentunya Karena itu disampaikan Kepada Malaikat Dan juga Bukan kalangan Jin Karena jin Juga Sudah tercipta Sebelum Makhluk Baru Ini dicipta Di ayat 27 Al-Hijr Ayat 27 Disebutkan Tentang Jin Ingat Ini baik-baik Karena ini Akan terbawa Terus Dan para jin Kata Allah Sudah diciptakan duluan Kami ciptakan Lebih dahulu Sebelum penciptaan manusia itu Dari bahan bakarnya Api yang bergolak Api yang menyambar-nyambar Jadi Saat informasi ini Disampaikan Penciptaan manusia Penciptaan manusia pertama Disebut dengan Basar Untuk menunjukkan Materi penciptaannya Penampilannya Yang berbeda Dengan malaikat Dengan jin Bahkan juga nanti Dengan makhluk-makhluk Yang lainnya Basar itu Nanti menunjukkan Tampilan fisik kulit Yang lembut Yang halus Tapi juga menunjuk Secara bersamaan Pada potensi Keadaan jiwa Karakter Yang memadukan dua hal Yaitu taqwa Dan juga Sifat Nafsu Atau Bawaan dari fujurnya Seperti yang pernah Disinggung pada Kesempatan Sebelumnya Nah sebelum Diciptakan ini Ini disebutkan 35 kali Dalam Al-Quran Sudah ada Malaikat Malaikat Ciptakan dari Cahaya Dari Nur Hadis Riwayat Muslim Nomor hadis 2.996 Pernah saya sampaikan Anda ada di cacatannya Kemudian juga Sudah ada Jin Disitu dijamahkan Jan Saya tuliskan begini saja Untuk memudahkan Terjemahannya Jadi Malaikat Sudah Ada Karena itu Disampaikan firmannya Diinformasikan pada Nabi Muhammad S.A.W Firman ini Kata Allah Diviralkan Disampaikan Dienformasikan Sebelum penciptaan Makhluk pertama Basyar ini Dari kalangan manusia Yaitu Adam Malaikat Dienfokan Dan Jin juga disampaikan Jadi ada Sebagian kalangan Jin nanti yang berada Juga di Lingkup pada saat itu Yang khusus sifatnya Nanti kita akan masuk ke sana Nah Kemudian Di sini Jika Allah telah sempurnakan Penciptaan bagian fisiknya Dalam proses penciptanya Ya Proses penciptaan ini Baik ya Pertama Terkait aspek fisikal Ini Sudah saya terangkan Di awal jumpa kita Di bab Tentang Mukaddimah Saat saya membahas Tentang esensi Beragama Kemudian kita Uraikan Pembahasan tentang Anatomi manusia Manusia tercipta Dengan anatomi Seperti apa Bagian-bagiannya Bagaimana Mohon Kepada yang baru bergabung Baik di Youtube Ataupun yang baru Tersambung Menjadi keluarga besar Mira Mahat Islam Rafia Akhyar Anda bisa cek kembali Ta'lim yang kami sampaikan Pembahasan tentang ini Di Youtube Mira Jadi Anda masuk ke Mira Institute Anda subscribe Anda lihat di bawahnya Untuk diingatkan Subscribe Untuk diingatkan Kemudian Anda lihat Pembahasan yang awal Kami urutkan betul Episode 1 2 3 4 Cari pembahasan tentang Mukaddimah Tentang esensi beragama Anatomi manusia Itu akan Anda dapatkan ini Supaya tidak mengulang Terlampau jauh Kemudian ini berproses Lalu dalam proses itu Ditiupkan roh Wanafakhtu fihi mirrohi Rohnya ditiupkan Baik Jadi Secara fisikal Demikian pula Anak cucu Adam Berproses 4 bulan dalam kandungan Seperti pernah saya sampaikan Baru roh ditiupkan Itu pun diterangkan Dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. Paling mudah cek Di Al-Arba'in Hadis nomor keempat Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Seperti yang pernah Saya ulas Saya terangkan Usia 4 bulan Terjadi perjanjian Komitmen dengan Allah Untuk menuhankan Allah Sekaligus juga Dapat dari komitmen ini Allah menunaikan Kewajiban Untuk merawat Memberikan perhatian Memberikan kebutuhan Dan Memberikan petunjuk Untuk mendapatkan hidayah Sehingga bisa menjalani Misi kekhalifahan di bumi Dengan baik Dan sempurna Mencari bekal Sampai kembali Kepada Allah Tinggal manusianya Apakah komitmen Dengan itu Atau tidak Quran Surah Ketujuh Al-A'raf Ayat 172 Kemudian juga Diberikan nanti Potensi untuk akal Sesuai dengan Perkembangan-perkembangan Kehidupan manusia Akal itu akan matang Dan terkait Dengan pengetahuan Ini sudah Saya terangkan Nah Cancer-nya adalah Ketika roh Ditiupkan kepada fisik Maka Dimulailah kemudian Tanda kehidupan Karena roh ini Generatornya Roh penggeraknya Roh inti dari kehidupannya Ini yang menggerakkan Kepada fisik Untuk beraktifitas tangan Bisa bergerak Kaki melangkah Demikian Organ tubuh yang lainnya Itu intinya ada di roh Diberikan perintah Diikat oleh akal Diterjemahkan Secara singkat sekali Sepersekian detik Lalu ditransmisikan Kepada Anggota tubuh Untuk Menjalankan perintah Yang bersumber dari roh itu Nah Ketika roh Masuk ke dalam fisik Maka Berubah Namanya disebut Dengan nafas Ya Nafas Disini bahkan Diserap Di dalam bahasa Indonesia Dengan kata Nafas Nafas Orang itu bisa Bernafas Maksudnya apa Ada mulai Tanda-tanda Kehidupan dia Karena roh Sudah ada dalam Fisiknya Dalam tubuhnya Dalam jasadnya Diserap ke dalam bahasa Indonesia Orang itu memiliki Tanda kehidupan Bernafas Karena itu Seorang yang ingin dicek Apakah dia masih punya Tanda kehidupan Atau tidak Cek nafasnya Cek denyut nadinya Ya kan Cek lihat pergerakan Jantungnya Dan sebagainya Secara fisikal Secara fisikal Yang menunjukkan Ada gerakan nafas Dalam dirinya Baik ya Nah Ini Teman-teman sekalian Kita pindah ke Quran Surah 91 Ayat 7 Sampai dengan 10 Surah Asyams Ini Al-Hijr Yang ini Asyams Surah 91 Ayat 7 Sampai 10 Kembali kesini dulu Saat roh Ditiupkan kepada fisik Dan mulai muncul Tanda kehidupan Baik Maka ini Ya ini Ketika masuk Dirubah namanya Menjadi Nafas Jelas ya Baik Saya bacakan dulu yang ini Fa'idha sawwaytuhu Dan aku Bila telah sempurnakan Jika aku telah sempurnakan Sawwayusawwi Proses ini Masuknya roh ke dalam fisik Dengan kesempurnaan fisik dulu Menggunakan kata Sawwayusawwi Nah Allah berfirman Fa'idha sawwaytuhu Wanafakhtu fihi mirrohi Bila aku telah sempurnakan Proses penciptaan ini Dalam fisikal Wanafakhtu fihi mirrohi Ditiupkan roh Ya Langsung dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Fokus baik-baik Maka ketika sempurna ini Berubah nanti Nama roh ini menjadi nafas Sumber kehidupan ini Maka pindah ke Quran surah 91 Tahu dari mana ini Pindah Quran surah 91 Ayat 7 sampai 10 Wanafsyu wa ma sawwa ha Perhatikan ya Ini agak dalam sekali Ya Minta Mohon pada Allah Untuk memberikan kekuatan pemahaman Dan semoga Allah Memudahkan untuk disampaikan Dan kita pahami Perhatikan baik-baik Wanafsyu wa ma sawwa ha Dan demi nafas itu Demi jiwa Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Itu dengan jiwa Jiwa sebagai sumber kehidupan Dan demi nafas itu Wa ma sawwa ha Dan yang telah sempurna Penciptaan jiwa itu Ini Saat masuk ke dalam fisik Karena kalimat sawwa ini Digunakan untuk membentuk Kesempurnaan fisikal Ya Kalau kita mau gali Kembali ke sini Fa'idha sawwa ituhu Bila aku telah sempurnakan Proses penciptaan fisikal ini Wa nafakhu fihi mirrohi Disini Wa nafsyu wa ma sawwa ha Begitu rohnya masuk ke sini Disebut dengan nafas Ya Dan Demi jiwa Yang sempurna Kemudian menjalani Tanda-tanda kehidupan Menjadi nafas Wa ma sawwa ha Ya kan Dan dengan itu Masuk ke dalam fisik Yang berproses secara sempurna Maka Ketika roh masuk ke fisik Dan menjadi nafas ini Dia pun membawa dua potensi Seperti yang detil panjang Saya uraikan pada pertemuan selanjutnya Disini saya ingin mengingatkan saja Karena akan terbawa dengan pembahasan kita Fa'al ha ma ha Maka di dalam nafas ini Diilhamkan Dua potensi Yang nanti Saling bersinergi Satu menjadi katalis Yang satu Disupport untuk dinaikkan Men-support nilai-nilai Dan cahaya kebaikan Kemudian Fa'al ha ma ha Fujuraha Ini Watakwaha Takwa Maka Di dalam nafas ini Ada dua potensi Yang akan Men-support Segala aktivitas Yang dikerjakan oleh fisik Diikat oleh akal Diterjemahkan Kemudian Diinstruksikan kepada fisik Untuk berperilaku Untuk merespon Lewat tindakan Lewat perilaku Begitu konsepsinya Nah sumbernya dari sini Dari jiwa Makanya semua aktivitas kita Itu sumbernya dari jiwa kita Sadar atau tidak Kita selalu merasakan Ada bisikan Bisikan Ada perintah Perintah dari diri kita Respon begini Lakukan ini Jalan ke sini Bahkan dibimbing fikiran kita Untuk memikirkan sesuatu Sumbernya dari sini Nah Yang diharapkan muncul Dari kita semua Dan diberikan pedoman Diisyaratkan Ditunjukkan Dengan tegas oleh Al-Quran Dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi SAW Dasarnya yang ini Jadi Dari nafas itu Jiwa taqwa ini Yang diharapkan Disupport Bisa muncul Karena ini yang membawa Semua nilai-nilai kebaikan Taqwa ini Kumpulan dari semua Sifat baik Semua ada di sini Yang baik-baik Ada kejujuran Ada ketawaduan Dan sebagainya Ada kesabaran Dan sebagainya Semua yang baik-baik Kumpulnya di sini Taqwa Ini posensi taqwa ini Mengarah selalu pada kebaikan Baik terus Karena itu Sifat yang Karakternya disupport oleh taqwa Semua keluar akan baik-baik saja Semuanya baik-baik Baik-baik Karena itulah malaikat Seperti pernah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Karena diciptakan oleh Allah Dengan bawaan sifat taqwa saja Materinya cahaya Bawaannya taqwa Maka konsisten pada kebaikan Konsisten pada kebaikan Tidak pernah menyimpang Menunaikan tugas sempurna Seperti yang diperintahkan Itu yang diisyaratkan di Quran Surah ke-66 At-Tahrim Di ayat yang ke-6 Di ujung ayatnya Ketika Allah berfirman Allah memberikan contoh Tentang malaikat penjaga neraka Di situ Namun memberikan sifat Keseluruhan malaikat Di ayat itu Allah sampaikan Para malaikat semuanya Baik para penjaga Di neraka Kemudian penjaga Juga di surga Tugas-tugas yang lain Dari Jibril dan sebagainya Layak sunallah Mereka punya potensi taat saja Tidak ada potensi Berbuat maksiat kepada Allah Tidak menyimpang Dan mengerjakan tugas sesuai Dan mengerjakan tugas sesuai Tupoksinya Kalau itu diperintahkan Itu saja yang dilakukan Jadi Takwa itu Kecenderungannya Mensupport kepada semua Nilai-nilai kebaikan Ini poinnya Dan di sini Kemarin kita bahas Tentang para Peran malaikat Peran malaikat Peran malaikat Baik Malaikat memiliki peran Ya Di antaranya apa Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara sekian malaikat Ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menjaga manusia Menjaga Saking rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sangat rahman Sangat berkasih sayang Sangat dalam Tak terukur kedalamannya Mudah bagi Allah Membiarkan manusia Berikhtiar sendiri Untuk memunculkan taqwanya Ya Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan satu petunjuk Satu dorongan kasih yang dalam Diberikan hidayah Itu kan Apa di antaranya Ada Yang lewat dengan malaikat Yang ditugaskan Yang disebut dengan malaikat Hafidhin Ya Hafidhin Di Quran surah ke-82 Al-Infitar Masih ingat Quran Surah ke-82 Al-Infitar Di ayat 10 Sampai dengan 11 Ada 10 sampai 11 Ini Dua fungsi utamanya Ada Ya Sepuluhnya disebut dengan Hafidhin Sebelasnya disebut dengan Kiraman kiantibin Ada ayatnya ya Baik Ada dua fungsi ini malaikat Yang telah kita bahas Tentunya Namanya nanti disebutkan Dengan rakib dan atid Seperti kita ketahui Kan Ini nama sifat sebetulnya Rakib plus atid Ya Tapi sering dijadikan Sebagai nama Sifat Kalau disebutkan menjadi nama Menunjukkan kesan kuat Pemahaman kepada sifatnya Ya kan Doni Orang yang jujur Ya Jujur itu sifat bagi Doni Doni namanya Begitu kita katakan Karena sifatnya seringkali Melekat kuat Melekat kuat Sehingga sulit dilepaskan Kejujuran dari Doni Maka kita katakan Si jujur sedang lewat sekarang Si jujur sedang lewat Untuk memberikan penekanan Pada kejujuran Yang sangat melekat pada dirinya Allah memperkenalkan nama ini Kemudian dengan itu Ya Diberikan kepada kita Gambaran tentang Kuatnya sifat yang melekat Ya Pada dua tugas malaikat ini Dua tugas malaikat Malaikatnya dua Ya Kemudian ditugaskan dengan dua tugas Sebetulnya ini nama sifat Rakib dan atid Seperti di Quran Surah kelima puluh Surah kaf Ya Di ayat enam belas Sampai delapan belas Baik Ya Sampai di ayat delapan belas Kita temukan Sudah kita bahas Silahkan cek Saat kita membahas Tentang rakib dan atid Ini asalnya nama sifat Yang selalu hadir Selalu mengawasi Rakib itu mengawasi Atid itu hadir Lekat Kuat Menempel Apa tugasnya Kembali ke al-invitar Ayat 10 sampai dengan 11 Halfidhin Katibin Halfidhin menjaga manusia Katibin mencatat semua yang keluar Dari perilaku manusia Baik perkataan Apalagi dengan perbuatan Nah Ini yang mensupport malaikat ini Ya Untuk bisa menjaga nilai ketakwaan Karena itu sering kita dengar Teman-tuan sekalian Bisikan-bisikan kebaikan Sampai Nabi mengatakan Istavtia kalba Dengar suara hatimu Minta fatwa kepada jiwamu Yang dimaksudkan disitu adalah Dengarkan yang baik-baiknya Bisikan-bisikan kebaikan Ambil itu Ya kan Nah kemudian juga Ini yang paling penting Allah juga support nanti Jiwa takwa ini Selain dengan dorongan malaikat Untuk menjaga Juga dengan ibadah Supaya takwanya muncul Ya Ibadah Ibadah itu yang disebutkan Dengan amal soleh nantinya Ya Ibadah yang disebutkan dengan apa Amal soleh nantinya Karena itu konsepsi amal soleh Dalam Al-Quran Selalu lekat dengan kalimat Takwa Saya pernah sampaikan Banyak ayat dalam Al-Quran Yang selalu menyandingkan takwa Dengan amal soleh Baik itu detilnya Ataupun juga turunan-turunannya Dhalikal kitabu Siapa orang takwa muttaqin ini Diminta kita salat Diminta kita berinfah Diminta kita puasa Tujuannya apa? Untuk men-support jiwa takwa ini Supaya muncul Supaya kuat Kepermukaan Puasa Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alikumussiyam Kama kutiba ala ladhina Min kablikum La'allakum Tattakun Supaya takwanya naik Haji Coba lihat ayat 197 Di surah Al-Baqarah Quran surah 2 Ayat 197 Al-Hajju ashurum ma'lumat Faman faradha fihinna al-hajja Fala rafata Wala fusuqa Wala jidala Filhajja Wa mataf'alu min khairi Ya'lamhullah Wa tazawadu Fa'inna khairazza Di taqwa Taqwa Ya Jadi ini yang dimintakan Naik support ke atas Dan disinilah kemudian Cahaya iman ini muncul Jadi iman itu sumbernya Dari sini Diucapkan lewat lisan Tembus ke dalam jiwa Kenafas ke sini Sehingga bersemayam Dalam jiwa taqwa Nah Jadi iman ini nanti Yang mendorong Nilai-nilai ketakwaan Disupport lewat Amal soleh Kemudian lewat Bisikan-bisikan malaikat Supaya menjadi cahaya Membimbing Karena itu ketika kita ibadah Ya Peningkatkan sholat kita Kepada Allah Puasa Dan sebagainya Itu nanti Ada cahaya kekuatan baik Cahaya taqwa kita Yang didorong oleh Kekuatan iman Menjadi cahaya Nur Itu yang dimaksudkan Saat di akhirat Tampak tuh Cahaya-cahaya itu Di dunianya berupa apa Berupa cahaya kebaikan Yang tampak lewat perilaku Majas sifatnya Majas Kata kiasan Cahaya itu membimbing Bagaimana lisan bertutur Mata memandang Telinga mendengar Tangan kemudian bergerak Kaki melangkah Dan sebagainya Dibimbing oleh cahaya iman Ya Yang muncul dari jiwa taqwa ini Asalnya demikian Karena itu kita diperintahkan ibadah Untuk memunculkan cahaya ini Supaya muncul ke permukaan Kalau ini yang baik naik Yang buruk akan ditekan Kehidupan seperti itu Quran surah kelima puluh satu Adhariyat Ayat empat puluh sembilan Dan segala hal Kata Allah Kami ciptakan dengan keagungan kami itu Ya kata Allah apa Berpasangan Supaya kalian sadar Hanya Allah yang tunggal Maha Esa yang tidak punya pasangan Permasuk sikap pun Dan sifat pun Bahkan makhluk Itu diciptakan berpasangan Baik Lawannya buruk Semua laki-laki Lawan perempuan Jantan betina Untuk binatang Putik benang sari Untuk tumbuhan Ya Baik lawannya buruk Dan biasanya Kalau satu dominan Yang lain akan turun Jadi kalau baiknya itu naik Maka jeleknya akan turun Kalau solehnya naik Salahnya itu tidak akan muncul Karena itu orang yang punya Kebiasaan bertutur yang baik Itu tidak punya kekuatan Untuk memunculkan Tutur yang buruk Karena gak ada gitu Tertekan ke bawah Ini yang muncul terus naik 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 Ini yang diharapkan muncul Ini yang diharapkan naik Nah yang ketiga Yang tidak kalah penting juga Allah supportkan ini Ya dengan satu katalis Kalau tadi kan dengan Wisikan malaikat Kemudian dengan amal soleh Supaya naik kan Diantaranya solat kan Solat Tadi saya tuntaskan terlebih dahulu Ketika Allah perintahkan Untuk memunculkan kebaikan Sehingga yang jeleknya turun Kembali ke Quran surah ke-29 Al-Ankabut Untuk mengingatkan Ayat ke-45 Ketika anda ditanya Apa sih fungsinya solat Kenapa mesti solat Allah jawab Coba baca dulu Ya pahami apa yang kami telah terangkan Kata Allah Di dalam Al-Kitab Dalam Al-Quran Baca Ya Setelah itu apa Kalau sudah paham Mengerti itu semua Tunaikan solat Ternyata diantara informasi Pedoman yang disampaikan oleh Allah Kepada Rasulullah Dan diteruskan kepada kita Sungguh kalau solat benar ditunaikan Karena itu ada Alif Lamnya disitu Inna's Salah Allah tidak mengatakan Inna's Salah Ya Nakirah umum bebas Tapi Inna's Salah Ada Alif Lamnya Sehingga disitu Alif Lam akan mengikat kita Dengan hukum ketentuan Jadi solat itu bukan seenaknya kita tunaikan Bukan bebas Ada hukum ketentuannya Kalau benar ditunaikan seperti itu Tanha'anil fahsyai wal munkar Akan terbebas dari dua sumber keburukan Imma fahsyai Keburukan yang bersumber dari syahwat Memunculkan nanti reaksi Ya Ke dalam diri kita Nanti baru muncul aksi dari situ Apa diantaranya Pornografi Pornoaksi Kata-kata kotor Jorok Dan sebagainya Itu fahsyai Munkar Segala yang diingkari oleh hati kita Mencuri Merampok Dan sebagainya Menipu Korupsi Bikin hoax Itu munkar Nah kalau kita solatnya benar Nah solat itu mensupport Kepada jiwa kita Nafas kita Apa yang disupport Takwa Karena itu solat dikaitkan dengan takwa Begitu ini naik Ada cahaya iman membimbing Karena itu kalau orang solatnya benar Terjadi perubahan perilaku Ya Itulah Kesan Yang tampak ketika nabi Mengarahkan kita Mendidik dengan solat dulu Pada anak-anak Usia dini Ya 7 tahun Terus 10 tahun Dengan tegas Kenapa? Karena kalau dari kecil solatnya benar Jadi anak baik Pemuda baik Orang tua baik Suami-suami baik Istri-istri baik Sampai berkelanjutan Sampai kembali kepada Allah Ini kuncinya Karena itulah solat diwajibkan Dengan segala kondisi Dan diberikan kemungkinan Kepada semua hamba Untuk mengerjakannya Sampai titik yang terakhir Nanti bab syariat Kita akan bahas dengan detil Insya Allah Ya Nah Kemudian yang ketiga Selain tadi dengan bisikan Balaikat Dengan support Ibadah Adalah dengan katalis Ya Apa katalisnya? Jiwa fujur Jiwa fujur Jadi Katalis dari takwa ini Katalis itu untuk Mempercepat sesuatu ya Kalau kita berikan Supaya sesuatu itu Cepat muncul gitu ya Nah itu diantaranya lawannya Makanya di bahasa Arab itu Ada pribahasa Di antaranya mengatakan Untuk mengetahui sesuatu Lihat lawannya Ya Lihat di Lihat lawannya Ma'rifat Mengenal sesuatu dengan Mengetahui lawannya Bagaimana mengetahui yang baik itu Oh Dengan melihat lawannya yang salah Berarti dengan lawan yang salah itu Kita mengetahui lawan baiknya Contoh Kalau ingin mengetahui jujur Maka lawannya kan dusta Bagaimana kita bisa mengetahui jujur Kalau gak ada dusta Gitu kan Justu kita mengenal kejujuran itu Karena ada sifat dusta Untuk menghindari semua itu Jadi dusta diciptakan Bukan ingin menjadikan manusia pendusta Bukan Tapi ingin menjadi katalis Dari sifat jujur Supaya nampak ke permukaan Demikian pula Ketika ada tawaldu rendah hati Disini ada sombong Sombong itu diciptakan Untuk menjadi katalis Supaya sifat tawaldu itu muncul Bukan menjadikan makhluk itu Menjadi orang yang sombong Pun demikian sabar Sabar diciptakan Dengan Supaya meningkatkan kualitas ketakuan Tapi dia butuh lawan Butuh katalis Untuk diketahui tingkat kesabaran Maka diciptakan misalnya Marah Ada marah disitu Ada marah Marah diciptakan Bukan ingin menjadikan manusia pemarah Tapi untuk mensupport Kesini Menjadi katalis Mensupport Mempercepat Kalau di Apa namanya Buah itu Kalau ingin disupport Pakai karbit gitu ya Mangga di karbit Cepat Tapi kalau ini alami Katalisnya alami Mempercepat Langsung naik Jadi marah itu diciptakan Bukan ingin menjadikan manusia pemarah Tapi supaya sabarnya muncul Ya kalau gak ada marah Bagaimana kelihatan sabar Kan saya sering gambarkan kepada anda Gak mungkin kan suami pulang dari kantor Nyampe ke rumah Gak ada hujan Gak ada petir Gak ada angin Gak ada macem-macem Gak ada apa-apa pokoknya ya Tes aja kalau gak percaya Pulang Normal seperti biasa Kemudian anda sambut di rumah Apakah anda sebagai anak Sebagai ibu Atau sebagai istri misalnya Sambut di rumah Begitu datang pulang Papa Yang sabar ya Coba lihat bagaimana responnya Silahkan deh Datang ke rumah Misalnya Suami deh Ibu nanti tunggu di pintu Dandan yang baik Yang rapi Suami datang Gak ada masalah Gak ada apapun Gak ada hujan Gak ada petir Gak ada angin kencang Gak ada macam Begitu masuk pintu rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Papa Yang sabar ya Paling suami tanya Emang kenapa sih Ah baru Balah muncul masalah Gitu kan Enggak Mama cuma gini Emang kenapa Udah Balah muncul masalah Jadi Marah ini Diciptakan Support kesini Jadi asalnya itu begini Asalnya dari sifat pujur Untuk mensupport Jadi katalis Supaya ini yang naik Karena itu Di surah Syams Ini diajarkan kita Surah 91 E7 sampai 10 Secara cepatnya ya Kalau detilnya Sudah pernah saya uraikan dulu Jadi secara cepatnya Kalau hidup kita ingin damai Ingin tenang Ingin damai Ingin nikmat Maka Sepanjang kita menemukan ini Cepat cari lawannya yang ini Ya Misal Terjadi misalnya kemarahan Terhadap sesuatu Ya Tarahlah yang paling gampang Di pasangan Dalam hidup Misalnya kan Ada yang marah Salah satu Misalnya karena sifat tertentu Hikmah tertentu Untuk meningkatkan kualitas kehidupan Di rumah tangga Kemudian ketika melihat Misalnya suami marah Berarti istri harus membaca Oh lawan dari marah itu apa Ini Sabar Ya Bahkan ketika salah satunya Bisa memaksimalkan Sabar itu kan artinya Diam mencari solusi yang terbaik Bukan diam saja Tidak Tapi merespon sesuatu Dengan cara yang lebih baik Lebih elok Bukan sama-sama mengukur Dengan tingkat seperti itu Tidak Jadi begitu salah satu Kemudian meningkatkan ini Oh berarti Ini saya harus sabar Begitu tingkatkan kualitas itu Ya Salah satunya muncul Ini akan selesai Mempercepat penjelesaian Dan dengan itulah Ternyata ditingkatkan kualitas itu Untuk menghadapi tantangan di depan Yang lebih hebat lagi Nanti hikmah turun Oh ternyata pelajaran yang kemarin itu Disiapkan oleh Allah Untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi Di aspek kerumahan tanggaan Mungkin sebulan kemudian Dua bulan kemudian Karena sudah belajar pada aspek yang ini Maka kuat menghadapi Di masa yang akan datang Ya Demikian Kalau kita melihat misalnya Ada kejadian Orang berdusta Oh ini muncul Supaya saya jujur Dan dia pun dilatih lagi Kadang-kadang tingkat tertinggi Dipesantrenkan Ada yang disuka miskin Ada yang dipondok bambu Ada yang dimacem-macem Supaya belajar bahwa yang dikerjakan ini Untuk mensupport yang baik-baiknya Ya setelah baik Menyatu kembali dengan masyarakat Supaya bisa menebarkan aura-aura kebaikannya Ini konsepsi dasarnya seperti ini Nah Apa kansen pembahasan kita Perhatikan baik-baik Ini kan seperti pernah sering saya uraikan Supportnya kepada kebaikan Sedangkan ini Ini lawannya Lawan dari sini Asalnya kan untuk mensupport ini Ya Karena itu ditugaskan malaikat Menjaga kita Jadi begitu kemudian Ada hal-hal yang baik Didorong Ada hal-hal yang kurang baik Muncul misalnya Itu kan Itu dijaga Jangan lakukan itu Jangan kerjakan itu Pernah gak ada yang begitu kan Yang ngetesnya gampang Ke masjid Keluar dari masjid Coba-coba aja Iseng Mau menginjak sendal yang bukan milik Anda Itu pasti hati kita akan memberikan sebuah bisikan Itu bukan punya kamu Itu kan Itu bukan punya kamu Yang kamu yang itu Yang kamu bawa tadi dari rumah Itu pasti akan normalnya seperti itu Nah itu ada penjaga Ada bisikan dalam jiwa kita Dasarnya seperti itu Cara kerja dasarnya Ya Hanya teman-teman sekalian Ini Persoalannya Yang ini baik Yang ini tidak baik Yang ini salah Yang ini salah Ini sifat dasarnya Citra kita memandangnya Citra kita memandangnya Bukan tugas utama Ini diciptakan oleh Allah Tugas utamanya Bukan ingin menjadikan kita salah Bebuat tidak baik Bukan Ya Tapi untuk mensupport ke sini Supaya ini jadi baik Jadi fungsi dasarnya Ketika Allah ciptakan Fungsinya baik Ya Cuman citra kita memandang ini Sebagai perbuatan yang salah Dihkan Kenapa menjadi salah Karena nanti Ada satu makhluk Yang mengajukan permintaan kepada Allah Untuk bisa Nah ini dia Dia memprovokasi Ya Mohon diberikan kewenangan kepada Allah Memprovokasi Menggunakan Memberikan bisikan-bisikan Kepada yang ini Satu saja Supaya dia berdiri sendiri Yang dengan itulah Kemudian citra salah ini Menjadi muncul dan menguat Akhirnya alih-alih manusia menjadi soleh Dia terjebak menjadi manusia yang salah Alih-alih baik Dia menjadi pribadi yang tidak baik Siapa makhluk ini Yang mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia kan Meminta kepada Allah Supaya diberikan Satu bagian dari manusia Untuk membuktikan kesombongan dia Ya Untuk membuktikan kepada Allah Bahwa dia merasa yang paling hebat Dan sebagainya Dia bisa menaklukkan manusia Dan seterusnya Maka Bagaimana dia mengajukan Direkam kemudian Pindah dulu kesini Perhatikan urutannya ya Saya urutkan begini Tapi saya lompatkan kesini dulu Lihat baik-baik Quran surah keempat An-Nisa Ayat 118 Baik ya La'anahullah Maka Allah melaknat setan itu Nanti kita akan Bahas dengan detil Ya kan Maka Allah melaknat setan itu Wakala Ya setelah dia dilaknat Ya diminta keluar Kemudian ya Dari Tempat mulia Yang pernah dia tempati Cukup lama Disitu dia dinilai baik Karena perbuatan ini Dan kesombongannya Dia terusir dari situ Ya tertiba kemudian Dia tahu sebetulnya Dia bisa bertobat Bisa diampuni Tapi karena Kesombongannya ini Tertutuplah peluang-peluang tadi Dengan perbuatannya itu Yang dimaksudkan Kemudian dia mengajukan Kepada Allah Memohon meminta kepada Allah Untuk diberikan Satu bagian dari manusia Yang dengan itu Dia ingin buktikan Kesombongannya Ya Perhatikan baik-baik La'anahullah Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas dia mengajukan Proposal kepada Allah Memohon meminta kepada Allah Ya Allah berikan kesempatan Kepada aku Untuk mengambil Satu bagian Dari hambamu itu Nasibam mafruzah Yang telah kau tetapkan Baik ya Apa yang dimaksudkan Satu bagian Nasib Dari hamba-hambamu Allah menciptakan Hamba-hamba Yang dimaksudkan Kesini Basyar Anak cucu Adam Ya Ingat ini ya Anak cucu Adam Adamnya Quran Surah kedua Ayat 31 Diberi nama dengan Adam Nanti ketika turun ke bumi Quran Surah kedua Ayat 38 Supaya mempercepat ya Pemahaman Adam Dan hawa turun ke bumi Menjalani kehidupan Membawa misi sebagai khalifah Di ayat 30 nya Ini Kemudian mereka berkeluarga Melahirkan keturunan Quran Surah keempat Ayat 1 Ya kan Kemudian Bertempat Tinggal berbeda-beda tempat Sampai bersuku-suku Quran Surah ke 49 Ayat 13 Nah kemudian ketika berketurunan ini Anak-anak keturunannya oleh Allah disebut dengan Bani Adam Bani Adam Disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran Contohnya Quran surah ketujuh Misalnya Ayat 31 Ya Bani Adam Khurru zinatakum Baik Nah semua anak Cucu Adam Yang berkehidupan ini Ditugaskan oleh Allah Untuk beribadah Kepada Allah Jadi misi kehidupan Di bumi ini Menunaikan tugas Sebagai khalifah Membangun risalah Itu tugasnya Semua sebagai ibadah Aktifitas Ya Tuh saking kagetnya Itu sepidol Sampai jatuh Karena ada orang-orang Yang harusnya ibadah Dia tidak ibadah Nah Jadi teman-teman sekalian Dari sini turun Quran surah ke 51 Quran surah 51 Ayat 56 Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu Ini Ya Tidak diciptakan jin dan manusia Kita ambil Misi kita saja sebagai manusia Untuk beraktifitas di bumi Kita Illa li'abudun Kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya Sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Meniti amal soleh Nah Jadi ini Dari awal sampai ke sini Poinnya adalah untuk apa? Ibadah Nah Yang beribadah kepada Allah ini Teman-teman sekalian Disifati dirinya Dengan nama Abid namanya Abid Karena kata ibadah sendiri Ibadah Ya Dari kata Abada ya'budu Abada Ya'budu Jelas? Abada ya'budu Abden Fahuwa abidun Ini Abid Orang yang ibadah Jama'nya disebut dengan ibad Di antara jama'nya Bisa abidun Abidin Bisa ibad Jama' dari kata abid Itu ibad namanya Nah Seringkali Di dalam Al-Quran Kita Disebut dengan kata ibad 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 Wa ibadah rahman Alladzina yamshuna Al-ardihawna Demikian disuruh Al-Furqan Itu Wa iza sa'alaka ibadi Fa'inni qarib Kemudian disuruh Al-Baqarah Itu Itu kan? Kemudian kuliah Ibad Demikian disuruh Al-Zumar Itu Kenapa disebutkan dengan ibad 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 Untuk mengingatkan kepada kita Hei tugas kamu itu Di muka bumi Ibadah Niatkan semua aktivitasmu Untuk ibadah Makanmu ibadah Minummu ibadah Kerjamu ibadah Dan sebagainya Ingat tugas kamu itu Dan bekal ibadah Itu yang dibawa nanti Untuk pulang menghadap Allah Karena itu ditampakkan Setiap kita diminta Oleh syariat Islam Mengiringi Setiap yang wafat Ke alam kubur Kita bisa melihat Yang dibawa apa Gak ada Jadi semua yang terkait Dengan keduniaannya Itu kan ditinggalkan Karena itu disebutkan Telah meninggal dunia Kita bekerja Capek Keringat Melah Panas Dingin Macem-macem Dari gelap Sampai gelap lagi Alhamdulillah Menghasilkan Rumah yang cukup mewah Kendaraan banyak Dan sebagainya Apakah saat kemudian Dikuburkan Semua itu ada Tidak Diikutkan ke alam kubur Tidak Ya Kipas angin misalnya Supaya gak gerah Di alam kubur Dipasang Tidak Yang dipakai Cuma hanya untuk Menutup aurat saja Dengan kain kafan Itu pun gak ada kantongnya Yang biasa kita kantongi Gak bisa dikantongi Gak pakai kaos kaki Semua ditutup rapi Keseluruhannya Biar selesai Apa yang dibawa Yang dibawa adalah Asas manfaat Dari benda-benda tadi Yang Difasilitaskan oleh Allah Kepada kita Untuk menggunakannya Sebagai ibadah Apa asas manfaat Dari pakaian ini Jadi ibadah gak Kendaraan itu jadi ibadah gak Rumah itu jadi ibadah gak Jadi Allah itu sering Memanggil kita Dengan nama ini Untuk mengingatkan Hei fulan Yang merasa kaya Fungsi kekayaan itu Aku titipkan Supaya engkau ibadah Hei yang punya jabatan Kedudukan itu Aku titipkan Untuk supaya engkau Maksimalkan Jadi ibadah Hei yang merasa Punya ilmu Dengan gelar apapun Ustadz, dokter, profesor Macam-macam Dan sebagainya Aku titipkan Supaya jadi ibadah Jadi semua konsepsi itu Ibadah Karena itu mesti sadar Kalau kita baca Kalimat di Quran Ada ibadah Ibadah Itu kita sedang disentuh Kita sedang disentuh Jadi jangan sampai Kita lupa Bahwa apa yang kita kerjakan Segalanya titipan Pada saatnya ditinggalkan Ya kalau Bukan kita yang menanggalkannya Kita yang ditinggalkannya Kalau bukan kita menanggalkan Kedudukan Kemewahan Dan sebagainya Kita yang ditinggalkan Oleh semua itu Karena itu Cari sesuatu yang pasti Ini Mumpung masih dititipkan Gunakan untuk ibadah Kalau itu sudah purna Sudah selesai Termasuk kekayaan Pengetahuan Jabatan dan sebagainya Maka selesai fungsi ini Karena itu Untuk menguatkan Tiap hari kita katakan 17 kali Anda bayangkan Allah meminta kita Mengingat Mengingat dan diikrarkan Lewat tulisan Anda kalau bekerja Di perusahaan profesional Misalnya kan Bagus Bukankah seringkali Ada ikrar tuh Ya kan Sebelum memulai tugas Anda dihadapkan Lalu sampaikan Pada ikrar di perusahaan Anda Visi misi perusahaan Begini 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 Nah 17 kali Dalam sehari Kita berikrar Untuk ibadah ini Apa kalimatnya Iyakanabudu Tuh Ini Ibadah Ibadah Iyabudu Kita katakan Ya Allah Hanya kepadamu saja Kami akan ibadah Kenapa digunakan Bentuk jama Ya Seakan kita itu Diberi kesan Bahwa kita pun Akan menebarkan Nilai ibadah ini Kepada anak Ya Kepada pasangan hidup kita Kepada keluarga kita Sehingga semua Berpotensi Jadi soleh Jadi baik Jadi mulia Kita tidak menginginkan Bahwa ada satu Di antara kita Yang tunggal Bersifat soleh Sebagaimana Allah pun Memerintahkan kita Untuk soleh berjamaah Karena itu Solatnya berjamaah Beribadahnya berjamaah Baik-baiknya berjamaah Karena fungsi ini Ya Tapi menjadikan ini Konsisten dalam kehidupan Tidak berjalan Dengan mudah Kenapa? Karena ada satu makhluk Yang mengajukan Permohonan kepada Allah Profesional jelas Dia akan mengganggu Fungsi ibadah ini Makanya dia tidak katakan La'attachidanna Minal basyari La'attachidanna Minal nasi La'attachidanna Misalnya Minal insani Dia tidak katakan Insan Tidak katakan Nas Tidak katakan Bani Adam La'attachidanna Min Bani Adam Tidak Karena itu saya tidak bisa Hormat sama dia Saya ingin tunjukkan Ya Allah Saya yang lebih agung Lebih hebat Dibandingkan dia Apa yang dia lakukan La'attachidanna Min Ibadika Disebutkan ibadinya Ingin memberikan kesan Bahwa fungsi dia Untuk ibadah itu Akan saya tunjukkan Dia akan gagal Ini kan fungsinya Quran Seolah 5.1 Yang timan Saya akan ganggu Supaya gagal Saya akan cegah dia Supaya tidak bisa Maksimal ibadah Sedangkan kalau kita Kembali ke sini Ibadah yang kita tunai Supportnya kan dari sini Jiwa taqwa Ya kan Di sini kan ada iman Karena itu dalam Al-Quran Konsepsi taqwa Iman Dan ibadah Yang wujudnya Berupa amal soleh Yang seringkali Saya bahas Itu selalu Tersinergikan Ini 1, 2, 3 Silahkan cek Baru pembuka Di Al-Quran Surah Al-Baqarah Taqwa Siapa taqwa itu? Al-lazina yu'minuna Bil-ghaim Bagaimana cara mendorong Supaya iman naik Taqwa menguat Ini Wa yuqimuna Salat Salat Ibadah 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 itu perbuatan Yang dibenarkan oleh Allah Diridoinya kemarin Perbuatan yang diridoi Perbuatan disebut dengan amal Diridoi oleh Allah Disebut dengan soleh Karena itu Iman seringkali disandingkan Dengan kata amal soleh Kur'an surah 103 Wal-lazir Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa'amilu salihat Jadi sumber ibadah itu Dari sini Nah setan mengatakan Saya akan mengambil Satu bagian Dari dua potensi Jiwa manusia Yang mengganggu Misi ibadah itu Gak ada lain Jiwa manusia itu Selain dua potensi Kalau tidak taqwa Itu fujur Ya kan? Nah sedangkan fujur ini Lawan dari sini Yang desain awalnya Diciptakan oleh Allah Untuk mensupport ini Setan mengajukan Saya minta bagian yang ini Ya Allah Dia gak mungkin Minta bagian yang ini Karena disini Sudah ada apa? Malaikat ini Rakib dan atid Hafidhin katibin Maka dia minta yang ini Sesuai bawaannya Sesuai karakternya Ya Maka disinilah Teman-teman sekalian Ya ketika Allah Mensupport Kita supaya jadi Hamba yang soleh Yang baik ya Dan menugaskan malaikat Untuk mensupport Kesini saat yang bersamaan Setan mengajukan Saya minta yang ini Ya Allah Untuk membuktikan Kesombongan saya Untuk membuktikan Kehebatan saya Dan sebagainya Maka ini yang menjadikan Nanti kita Lihat kenapa Hikmahnya diizinkan Aliyah Allah Dan bukan sekedar Diizinkan Tapi Allah pun Menjaga kita Untuk tidak terjebak Pada provokasi setan Kalau Allah mau Sederhana Yaudah Biarkan Terus manusia Seru memilih Kan nanti Anda akan bertanya Kenapa ya Allah Engkau tidak Izinkan saja Jangan izinkan setan Karena itu manusia Akan terbebas dari keburukan Bukan begitu Cara berfikirnya Ya Bukan begitu Nanti ada hikmah tertentu Ketika Allah izinkan Saat bersamaan Allah berikan juga Tameng bagi manusia Dijelaskan Diureikan Baik Silahkan aja Kalau engkau mampu Nanti kita akan turunkan Ayat-ayatnya Kalau engkau mampu Ya Kalau engkau punya kekuatan Di saat yang demikian Allah pun jelaskan Kepada hamba-hamba beriman Ini Cara menjaga dari pengaruh setan Begini caranya Dibentangkan di Al-Quran Silahkan ini Kerjakan ini Kerjakan ini Setan gak akan pernah punya kekuatan Paling-paling ngebisikin Bisikin-bisikin Kalau kamu gak dengar Selesai Jelas ya Pelan-pelan Nanti kita urutkan Supaya terukur bahasan kita Ya Lihat sini Jadi Ketika Allah izinkan Sekaligus Allah ingin menunjukkan Kemuliaan Ya Adam dan anak cucunya Sebagai Petugas khalifah di bumi Ya Sebagai Pembawa misi risalah Yang memakmurkan bumi Allah berikan Benteng-benteng kekuatan Kesini Makanya di surat Al-Hijr itu nanti Al-Hijr kan benteng Ya Benteng Sesuatu yang membentengi Di antara hikmah disebut Al-Hijr Salah satunya terkait dengan Ayat 40 nya Nanti disitu ada konsepsi Yang diberikan oleh Allah Kepada kita Kalau kita betul-betul Bisa mengerjakan amalan Dan mendapatkan kualitas benteng yang kuat Setan gak akan punya pengaruh Ya Bahkan setan sendiri yang mengatakan Lihat kalimatnya Ini kalimat setan sendiri Illa ibadaka minuhumul mukhlasin Ya Allah Aku akan goda Kalau di Al-A'raf Dipadukan dengan Al-Hijr Aku akan goda Setiap hambamu ini Dari depannya Belakangnya Kanan kirimu Gitu kan Ya sampai kau tidak akan mendapati Sebagian besar mereka Taat kepadamu Kecuali Ya Allah Hamba-hambamu yang kau jamin itu Yang mengerjakan petunjuk itu Yang melihat bagaimana pedoman Supaya bisa mengatasi Godaan-godaan dariku Ya Illa ibadaka minuhumul mukhlasin Kecuali hamba-hamba Ibad disebut lagi Tapi punya sifat Mukhlas Nah sifat ini nanti akan kita bahas Kemudian Bagaimana caranya Ya setan sendiri berikrar Mengatakan kepada Allah Ini yang akan Aku gak bisa tembus Aku gak bisa tembus Jadi Dia tuh Unik sekali ya Makhluk ini Ya merasa sombong Merasa hebat Satu sisi mengatakan demikian Sisi lain dia mengatakan Ya memang ada yang gak bisa ditembus Tapi untuk membuktikan aja Nah itu ngeyelnya ada Jadi kalau ada manusia-manusia ngeyel Nah itu manusia sedang kemasukan Kemasukan apa ya Kita lihat nanti ya Kembali kesini ya Supaya gak lompat-lompat terlalu jauh Jadi singkatnya Adalah Dia memohon minta kepada Allah Untuk memprovokasi ini Sehingga ini tunggal Berdiri sendiri Muncul ke permukaan Alih-alih Men-support ini Sebagai fungsi asalnya Dia belokan Supaya manusia mengikuti Bisikannya ini Bisikan setan ini Makhluk ini Saya tuliskan setan Ya Dia provokasi Kalau ini support Ini provoke Ya Ini men-support malaikat kesini Konotasinya positif Ini memprovokasi Supaya ini berdiri sendiri Udah gak usah support kesini Ini udah soleh duluan Gak ada malaikatnya Itulah bahasanya gitu kan Udah jiwa takwani udah soleh Udah ada malaikat Udah ada yang misikin Udah ada yang jaga Jadi kamu berdiri sendiri aja tunggal Di alih-alih Dusta men-support jujur Dusta berdiri sendiri Maka jadi manusia pendusta Dengan Alih-alih Sombong Men-support tawadu Supaya muncul Maka ini Disprovok oleh setan Supaya berdiri sendiri Maka muncul tampilan-tampilan Manusia yang sombong Dan sebagainya Baik Ini yang terjadi Makanya Allah katakan Ditutup Quran surah 91 itu Ya Di ayat 9-10 Jadi kan 7-10 kan Perhatikan Perhatikan cara menerjemahkannya Seperti saya pernah terangkan Di tafsir di pertemuan yang lalu Sungguh bahagia orang yang mampu Menjadikan fujur Sebagai katalis Sebagai takwanya Maka Hidupnya akan cenderung bahagia Cenderung sukses Cenderung baik Ya Zaka itu kan mencuci Mencuci itu kan bukan Menghilangkan bendanya Tapi membersihkan kotorannya Ya Jadi jangan jadikan ini kotor Jadikan sebagai support Cuci nilai kotornya Supportkan ke sini Supaya bersih Kotor itu diciptakan Supaya nampak bersihnya Bukan untuk membuang bendanya Sebab kalau bendanya bersih Ngapain dicuci Ibu mencuci baju Karena ada kotorannya Jadi kotoran itu diciptakan Untuk menunjukkan Pakaian tidak bersih Supaya bersihnya muncul Dicuci Jadi kotoran itu ditampakkan Bukan ingin menciptakan Pakaian menjadi kotor Bukan Tapi supaya bersihnya tampil Ya Celing gitu kan Kelihatan beningnya Bagusnya Macam-macamnya Itu yang diharapkan Cara berfikirnya demikian Al-Quran itu tinggi Jadi kita harus mengikuti Supaya membuat kita lebih pintar Dibuat standar yang tinggi Supaya kita lebih pintar Akal kita itu terbawa Mengikuti alur itu Jadi naik-naik Kualitas berfikir kita bagus Makanya di surat Yusuf itu Kenapa salah satunya dipilih Bahasa Arab itu Supaya kamu itu lebih pintar Nanti saya jelaskan Lebih jauh Makanya nanti ada support Doa pakai bahasa Arab Macam-macam dan sebagainya Nanti ada hikmahnya itu Ada hikmahnya Teruskan ke sini dulu ya Jadi ini asalnya Dia minta ini berdiri sendiri Nah ketika ini berdiri sendiri Tutup dengan ayat sepuluhnya Maka akan mestapa Kehidupan seseorang Mestapa Sengsara Terjurumus pada keburukan Mendesaha Siapa yang berdiri sendiri Mengikuti bisikan setan Mempertahankan kekotoran ini Yang mengotorinya Apa yang dimaksud mengotori itu Kan dominan kotorannya Ya kan Beda kan bu ya Baju kotor dengan ngotorin baju Itu beda Baju kotor cuci Hilangkan kotorannya Jadi kotoran itu support Untuk kebersihan Sebab dengan ada kotoran itu Tahu kita Untuk memunculkan kebersihan Beda dengan ngotorin baju Baju dikotorin Jadi kotor kan Ya Maka orang pakai baju Sengaja dikotorin Itu kan tampilannya jelek Gak bagus Ya Dan orang juga melihatnya bermasalah Sama juga dengan ini Orang yang mengikuti bisikan ini Sehingga Alih-alih Kemudian fujur berfungsi Men support takwa itu Naik ke atas Maka dia mengotori nafasnya sendiri Sehingga apa yang terjadi Nafas ini Yang seharusnya Dapat support dari takwa Maka Ini yang muncul Fujurnya yang muncul Ini tertutup Ini naik ke permukaan Kalau ini naik Teman-teman sekalian Sedangkan ini kan Dorongannya kepada yang tidak baik Yang disini Ya Dorongannya kan Kalau berdiri sendiri Kepada yang tidak baik Kalau berdiri sendiri Kalau disinergikan ke sini Muncul baiknya Kalau ini muncul Citranya akan salah Ini Sehingga terdorong apa Yang terdorong tuh Dusta Sombong Ria Sumah Marah Dan sebagainya Diperintahkan Untuk mengarahkan Pada segala perbuatan Yang tidak baik Segala perbuatan Yang tidak baik Disebut Su Namanya Su Nuh Su Segala yang mengarah Kepada yang tidak baik Jamanya Sajiat Ini memerintahkan nih Karena didorong dari sini Dari fujur Kesini Diperintahkan Memerintahkan disebut Amarah Namanya Amarah 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 Tuh Pernah dengar Amar putusan Amar itu dari bahasa Arab Banyak dari bahasa Arab Amarah Amarah Amar itu perintah Amir yang memerintah Terdimahkan dengan Pangeran Penguasa Amir Karena sering banyak Memerintahkan Amar Yang cenderung Memerintahkan Banyak Memerintahkan Tak pada sifat Dengan segala sifat-sifat Yang banyak Amarah Itu cenderung Memerintahkan Dengan begini 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 Ini Dusta Itu sifat Yang tidak bagusnya Sombong Itu sifat Demikian seterusnya Ria Sumah Marah-marah Itu sifat Marah sifat Nanti kalau dia keluar Jadi perbuatan Diperintahkan Kesini Supaya Kemudian ditembuskan Diindruksikan Kemudian kepada Bagian tubuh kita Untuk langsung bersikap Mengeluarkan Jadi begitu sombong Jalannya udah beda Begitu kan Begitu pengen Ria Tampilnya beda Kan keliatan dari sikap itu Itu asalnya dari sini Perintahnya Dari fujur Kenapa Begitu keluar Jadi bentuk perbuatan Jadi su Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12 Yusuf Ayat 53 Perhatikan alurnya Perhatikan Quran surah ke-12 Ayat 53 Kita gak bisa Menilai diri kita Sebagai orang suci Sepenuhnya Tidak Gak ada manusia suci Sepenuhnya Para nabi Rasul pun terjaga Maksum Dengan sifat Kerasulannya Dijaga oleh Allah Supaya gak berbuat Maksian Tapi kalau manusia Berdiri sendiri Ada kemungkinan Berbuat Salahnya itu tinggi Kenapa Karena provokasi dari sini Setan Yang meminta nafsu Berdiri sendiri Kalau diikuti Jadi berbahaya Apa yang terjadi Maka ini akan Mendorong nafas Membisikan Memberikan sebuah perintah Mengerjakan dari Kandungan-kandungan Sifat fujur Maka muncullah ini Dusta Sombong Marah Jadi perilaku Ketika jadi perilaku Jadi su Karena sungguh Dalam diri kita Ada nafas Di dalam nafas itu Ada fujur Salah satunya Kalau diikuti Akan memerintahkan Pada tindakan buruk Kecuali yang dirahmati oleh Allah Bagaimana ini dirahmati oleh Allah Mensupport ke sini Karena itu nanti Diturunkan perintah ibadah Supaya ini ditaklukan Kenapa anda puasa Salah satunya kan Mengendalikan nafsu Ketika nafsu dikendalikan Maka ini kembali Ke jalur yang benar Kenapa diperintahkan sholat Supaya mengendalikan nafsu Tanha Anil faksha wal mungkal Itu kan di sini Ketika dikendalikan Support ke sini Kalau ditinggalkan ibadahnya Sholat gak pernah Zikir gak pernah Puasa gak pernah Macam-macam gak pernah Ini bermain di sini Naikkanlah ke sini Kemudian provokasi Naik ke atas Bagaimana jalurnya Ya Dari sini Naik ke sini Sampai dengan ke atas Seperti apa jalurnya Saya tunjukkan begini Ini nafas nih Yang terdalamnya Ini agak tinggi sekali ya Agak tinggi pembahasannya Jadi agak fokus Mudah-mudahan Allah Berikan hal yang sederhana Untuk memahami Ini takwa Ini fujur Ya kan Ini yang harusnya Disupport Teman-teman sekalian Nanti Lewat malaikat Amal soleh Berupa ibadah Support untuk menaikan takwa ini Jadi saya terangkan Kalau ini bisa dikerjakan Nanti memunculkan Kualifikasi manusia baik Yang disebut dengan Abrar namanya Abrar Kalau dipertahankan Dia bisa mendapatkan Rahmat Allah Sampai ke akhirat Dapat surga Yang meraih Kenikmatan di dalamnya Nikmat indah tenang Makanya disebut di Al-Quran Innal abrara Innal abrara Lafi na'im Sungguh orang-orang baik itu Yang berjuang meningkatkan takwanya Lafi na'im Bisa mendapatkan Banyak kenikmatan Sedangkan surga disebut dengan na'im Quran surah At-Tur itu Innal muttaqina fi jannati wa na'im Jelas ya Ini Harusnya jalurnya begini Nah Men-support ke sini Ya Cuma nanti ada provokasi Dari setan Sehingga membelokan ini Dia punya fungsi Yang seharusnya ke sini Dibelokan fungsinya berdiri sendiri ke sini Yang seharusnya begini Jadi fungsinya berdiri sendiri ke sini Ya Ini garisnya kan Garis Komandonya ke sini harusnya Diperintahkan ke sini Cuma diprovokasi Kenapa saya bikin titik-titik Nanti saya jelaskan Ya Begini Kalau ini diikuti Dia berdiri sendiri Ya Maka nanti disebutkan Dampak akibatnya Quran surah ke-91 tadi Ayat 10 Wakan khaba man dasah Ya Siapapun yang mengikuti alur ini Maka khaba Ya Terhina dia Kemudian nestapa dia Ya Dan larut dalam keburukan-keburukan Ini aflah man zakah Ini wakan khaba man dasah Ini yang berbahaya Maka orang-orang yang mengikuti ini pun Jangankan di akhirat Di dunia pun Itu akan mendapatkan penilaian yang Yang buruk Ya Terhina kan Kalau gak percaya silahkan Punya kedudukan Sombong aja dengan kedudukan Sombong 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 Orang gak akan memberikan apresiasi Punya harta Sombong silahkan Sombong aja Pakai motor sombong Sepeda sombong Pakai mobil sombong Sombong aja Orang gak akan apresiasi Maka hidupnya terhina Maka di akhirat pun Karena suvotnya dari fujur Ya Orang yang disupport Ya perbuatannya Karena provokasi Diprovok ke fujur Fujur mensupport dengan negatif Ya Ketika ini diikuti Maka disebut oleh Allah Namanya dengan fujar Kalau itu abrah Ini fujar Fujar Dan kena setapaannya di akhirat Ditempatkan Di tempat yang paling pedih Yang paling menyiksa Yang paling menghinakan Jadi dihina Direndahkan di dunia Lebih rendah lagi saat di akhirat Disebut dengan jahim namanya Ya puncak dari jahim disebut dengan jahandam namanya Ziyadatul mabdata dulu alai ziyadatul ma'na Bertambah penekanan pada satu kata Dengan satu huruf Ataupun yang lainnya Maka bertambah nilainya Lebih dalam lagi Ya ini jahim Tempatnya jahim nanti Maka kita Mendapatkan informasi dari Al-Quran Wa innal fujar levi jahim Sungguh orang-orang yang menjadikan fujur Sebagai bagian dari support kehidupannya Karena di provokasi setan diikuti Menjadi fujar Orang yang mendapatkan dorongan dari sifat fujur Sehingga berperilaku apa? Ini Su Tempatnya di mana? Jahim Nah Jadi konsepsinya ada di nafas nih Jadi saya bikin kotak begini Belum selesai nih Belas ya? Nah sekarang Ini nafas di kotak Nafas ini ada di dalam tempat lagi Begini tempatnya Seperti ini Karena ini Selalu mendapatkan pengaruh Dua sisi Ini oleh malaikat Kerjakan baik Jadi kalau ada sesuatu yang gak baik Dicegah Yang ini mendorong berdiri sendiri Sehingga dalam diri kita itu selalu Ada gejolak Ya terbolak-balik Terbolak-balik Kadang pengen begini Kadang pengen begini Kalau gak percaya silahkan Anda kan diinfokan Ada taklim jam 5 subuh nih Setelah surat subuh jam 5 siap-siap Apakah akan langsung bisa memulai? Stand by disitu Ya Stay tune di channelnya Misalnya di lihat official Belum tentu Begitu Anda akan mulai Tiba-tiba apa yang terjadi? Ntar dulu Paling iklan dulu Ya paling fadil dulu yang muncul Sat fadil pengumuman ustaz Belum tentu Mulai jam sekian Ntar minum teh aja dulu Ya kan? Coba lihat Padahal boleh jadi di pengumuman itu Ada yang penting Ada informasi yang Mungkin harus kita dapatkan Jangankan yang itu Urusan sholat aja begitu Allahu Akbar Allahu Akbar Hati bisikin Yuk sudah adhan Siap-siap Yang ini bilang Ntar baru adhan Belum komat Ya Begitu Anda mau masuk komat Allahu Akbar Allahu Akbar Shadu'ala ilaha illallah Komat Imamnya pasti yang kemarin tuh Bacaannya panjang Ya Atau lebih bagus kamu bacaannya Baik kamu berdiri sendiri aja Tuh ini Kejolak-kejolak itu Ya Jadi ini memprovoke Ini mensupport Keadaan diri kita itu Ya harus pandai-pandai Kita melihat Karena terbolak-balik Terbolak-balik Kadang naik Sesuatu yang terbolak-balik Gak pernah stabil Itu disebut dengan kolbu namanya Dari kata kolubak Sifat keadaannya disebut kolbu Ya Nih Kolbu Makanya tempat ini Nafes ini Ini berada di kolbu Kenapa tempat yang disebut dengan kolbu? Karena keadaannya selalu memberikan gejolak Gejolak kita Untuk mengambil Mana yang paling benar Dan disitu hidayah Allah menjadi penting Makanya Allah menurunkan hidayah Lewat Al-Quran Disampaikan Rasulullah Jelaskan hadis-hadis Supaya memberikan stabilitas kepada kolbu Supaya gak terganggu gitu kan Kita bisa ambil jalan yang benarnya Sehingga kita bisa paham Kalau kita kenal ini seperti apa Kita mudah Untuk mengikutinya Atau bahkan yang kita tahu untuk dihindari Ini tempatnya kolbu Jadi dalam kolbu itu ada nafes Dalam nafes ada ini Jelas ya Terus naikkan ke asas Nah kolbu Teman-teman sekalian Ini kan jadi pusat nih Nafes kolbu Ini pusat kehidupan Pusat generator Penggerak keadaan diri kita Untuk beraktivitas Berkehidupan Dan sebagainya Sesuatu pusat Dalam segala sesuatu Referensi dari sesuatu Yang pusat asalnya Disebut Masdar Namanya Masdar Kalau kita ambil Masdar pada titik Yang paling dasarnya Titik pokoknya Disebut Sodrun Namanya Sodara Nulis tesis disertasi Di akhirnya kita tutup Dengan masodir Jama dari masdar Sumber-sumber referensi Puncak dari sumber referensi Itu disebut dengan Sodrun Sodrun Jelas? Jama dari sodrun Disebut dengan Sudur Jamanya Setiap si A Punya sodrun Si B Punya sodrun Si C Punya sodrun Sumber kehidupan Dalam dirinya Sumber dia Dalam beraktivitas Sumber dalam memberikan Sebuah perintah Inspirasi Ini tempatnya disebut dengan Sodrun Nah Begini lagi nih Jama dari sodrun Disebut dengan Sudur Ya Fokus ya Jama nya disebut dengan apa? Sudur Perhatikan tingkatannya nih Kalau ini paling bawah Satu Dua Tiga Yuk Perhatikan baik-baik Nah Sekarang Perhatikan Disini ada dua Satu Dua Ini yang memberikan jalan kepada kita Ini tugas untuk memberikan support Ini memprovokasi Sekarang bagaimana cara setan Nah kan kita udah kenal malaikat Udah selesai kemarin kan Ya Yang belum tuntas review Review Cek lagi Cara setan bagaimana dia mencoba memprovokasi ini Fujur Sehingga mengaktifkan Sel atau potensi Fujur ini berbiri sendiri Memprovok kepada Fujur Naik ke nafas Tembus ke kolbu Kesudur Kemudian ke akal Ke perilaku Itu sepersekian detik Kuasa Allah Sepertsekian detik Menjadikan semua sikap kita itu Ya bersumber dari sifat Sifat bersumber dari dua ini Ya sepersekian detik sekali Bagaimana caranya Maka Ternyata Dia masuknya lewat sini dulu Nggak langsung ke sini Dia masuk lewat sini Sudur Ke kolbu Kemudian ke nafas Ini yang dia ganggu Kenapa dia ganggu dari sini Walaupun tembus dari tako lewat nafas ke kolbu Dia goda lagi di kolbu Tembus dari sini ke sini Dia goda lagi di sini Sampai ketindakan pun dia coba cegah juga Makanya Anda ketika merencanakan perbuatan baik Mau infak ke masjid dari Jumat Anda siapin masuk kantong Di jalan Pertengahan ketika jalan Dialihkan lagi Apain 100 ribu Banyak-banyak Dul 50 ribu aja 50 ribu lagi tuh Nah kapan lagi ada dapet Misalnya otak-otak yang jualan dari Jumat Kan nggak pernah ada Biasanya sore Pesan aja dulu Habis Jumat baru ambil Bungkus Itu bisa begitu tuh Yang 100 ribu Turun 50 Begitu mau nyampe sana Anda baru mau masukkan pun Kadang-kadang dilirikan Tuh yang lain cuma 1000, 20 ribu, 30 ribu Ria kamu kalau 50 ribu Apalagi temen kamu di samping ngeliat Udah aja dulu Keluarnya yang 5 ribu Ntar di luar baru masukin yang 50 ribu Kotak yang lain Anda masukin 5 ribu Begitu keluar dibikin lupa Tuh Jadi infak cuma 5 ribu Dari totalnya mau 100 ribu Kalian bisa bayangkan Ditembus dari sini Kesini Kesini Sampai ke wujud perbuatan pun Masih dia cegah juga Supaya nggak terjadi itu Itu teman-teman sekalian Makanya dia masuk lewat sini Dan masuknya halus sekali Dia nggak maksa Ini nih Itu memang pintar Tapi kebeling Maka hati-hati Kalau ada pintar yang nyelene Hati-hati Karena nanti salah satunya Itu sifat-sifatnya akan dimasukin Akan dimasukin Sifat-sifat setan itu Ditembuskan nanti Kepada siapa Termasuk manusia Masuk manusia Ada kalangan jin yang tak nampak Ada manusia yang diikuti oleh ini Masih ingat kan ayatnya di penghujungnya Minali jin nanti Wan Nah ini nanti termasuk Makhluk yang pintar dan nyelene Nanti saya tunjukkan Ya bagaimana Asal-usulnya Tapi saya mau ke sini dulu Dia bisikkan dengan halus Dan dia nggak maksa sifatnya Cuma mendorong Halus sekali Sampai kita nggak ngerasa Kayak air meresap Tiba-tiba basah Tiba-tiba basah aja Tuk Nggak tahu Nah ini begitu Halus 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 sampai diikutin Sesuatu yang halus Yang masuk ke dalam turunan ini Tak terasa sampai ke dalam Jiwa yang paling dalam Atau bahkan Ketitik ini Ketitik ini Sampai ke perilaku Itu disebut Was-was namanya Was-wasa Yuwaswi sutasribnya Disoraf Was-was Sesuatu yang mengalir Dengan halus Dengan lembut Ya tak terasa Ya terpengaruh Keadaan diri kita itu Nah sekarang Yuk Surah paling favorit Di muka bumi Bagi setiap muslim Di masa kini Kalau muslim di masa nabi Kan favoritnya Al-Baqarah Ali Imran Baca lewat tahajud Ini muslim masa kini Favoritnya Ini surah terakhir Surah An-Nas Surah An-Nas Umumnya ya Ini hanya Apa namanya Canda tapi nyata Di sebagian orang Kul a'udhu bi-rabbin Nas Malikin Nas Ilahin Nas Min syargil Waswasil Khamnas Ini ayat lima Alladhi Yuwas Wisu Fi Sudur Nas Paham sekarang Oke agak pelan-pelan ya Supaya kita tahu nih arahnya Alladhi Yuwaswisu Yang memberikan waswas Bisikan-bisikan halus Ini yang penting Kita ketahui Jadi peran setan itu Hanya diperkenankan oleh Allah Ngasih bisikan Itu pun Ya Dia berjalan Memprovokasi Minta sama Allah Diperkenankan Cuma ngasih bisikan Dan gak boleh maksa Itu komitmen yang dibangunnya Dan saking sintanya Sayangnya Allah kepada kita semua Diberikan pelindung-pelindung Ini pelindungnya Begini Menangkal bisikan Begini Ikutin yang ini Jangan ikutin yang ini Petunjuknya begini Bentengi begini Dia akan pergi dengan sendirinya Dia akan mampu untuk menembusnya Gitu Cuma kebanyakan manusia Pada umumnya Gak belajar itu Ditinggalkan tuntunannya Gak dibaca pedomannya Anda kalau gak baca pedoman Mau berangkat kemana Gak dilihat petanya Tersesat juga kan Ya Anda kalau gak ngikutin sesuatu Beli barang elektronik Gak dibaca pedomannya Rusak juga barangnya Nah barang aja yang gak bernyawa Bisa rusak Maka manusia yang punya nyawa Kalau gak ikut pedoman Rusak juga Kalau gak sesat Bisa rusak Makanya perilaku rusak Jalan tersesat Ya Fikiran juga kacau Dan sebagainya Karena gak baca pedoman Nah pedoman yang dibaca itu Pedoman dari pencipta Bukan yang dibuat-buat Bukan yang dibuat-buat Oleh yang diciptakan Pencipta itu siapa Satu-satunya kitab suci Yang menerangkan Bahwa Tuhan yang mengatakan Saya pencipta Cuman Al-Quran Silahkan cek Di kitab manapun Yang Tuhan yang langsung mengatakan Saya adalah pencipta Saya Tuhan Gak ada Tuhan selain saya Sembah saya Gak ada Cuma di Quran Ya Ini khalik Ini khalik Ya Di Quran surah 15 tadi kan Ayat 28 Dan saya Tuhan Sembah saya Quran surah 20 ayat 14 Quran surah 20 toha Ayat 14 Saya ini Allah La ilaha illana Gak ada Tuhan selain saya Saya lah pencipta Fa'budni Sembah saya Cari dimanapun Yang mengatakan Saya Tuhan Gak ada Tuhan selain saya Sembah saya Kecuali di Al-Quran Ya Dan ketika itu Allah maha adilnya Membuat ya Kepada kita Sebuah desain kehidupan Lalu berfirman Dengan firmannya itu Jadi pedoman kehidupan Diterangkan ini semua Cari Silahkan cari Yang paling detil Menerangkan tentang Aspek kehidupan kita Sampai kesetan-setannya dibahas Sampai kepelilakunya Sampai cara Kemudian mengatasinya Sampai filternya bagaimana Cara nembusnya seperti apa Ya cara kita kemudian Ya Memfilter ini bagaimana Tamengnya seperti apa Jelaskan tuntas Cuma ini was-was Jadi Kalaupun dia berperan Hanya bisikan saja Sikan halus Dan sifatnya tidak memaksa Ingat Tidak memaksa Makanya nanti Setan akan berlindung Dengan Dua hal ini Ketika semua manusia Mengecamnya Nanti kita akan masuk Ketika masuk kebabnya sendiri Jadi supaya pelan-pelan Bertahap Nanti kalau kita lompat sedikit saja Ketika dihisa Banyak orang berbuat maksiat Salah dan sebagainya Boleh menghujat setan Karena makhluk ini Ya Allah Karena dia Apapun bahasanya manusia Menamainya Ada bilang Lucifer Ada yang bilang macam-macam Karena dia Si iblis ini Blis kamu Ini Lucifer Macam-macam Dia kecam Terus dia bilang apa Enak aja dia bilang Saya kan gak maksa Saya cuman ngajak Ngajaknya juga halus Apa pernah saya maksa Anda Kan tidak Saya cuman ngajak Ngajaknya pun halus Anda sendiri Kenapa ngikutin saya Mau jawab apa Abis itu dia pidato Masih sempet-sempet dia pidato Sebelum masuk neraka jahannam Nanti kita lihat ada ayat Dan itu jelas sekali Dari awal penciptaan Sampai berakhir Sampai kepada Allah Luar biasa komplit Nah Ini dari sini teman-teman Alurnya nih Begini Karena itu salah satunya Nanti dalam ibadah pun Kita diberikan satu gambaran Praktek Makanya kita belajar ya Nanti di fikih Saat masuk fikih Itu benar-benar dibahas Jadi bukan cuman belajar caranya Ada makna Ada hikmah Ada cara Ada bacaan Ada makna Ada hikmah Kan begitu Misi Nabi diutus Hadis diterangkan Bagaimana cara dan sebagainya Wal hikmah Hikmahnya bagaimana Lalu dari hikmah ada dampak Woyuzakihim pada perilaku Jadi kalau kita belajar fikih Fikih itu tidak cukup Pada bacaan dan cara Sampai situ dapat pahala Tapi hikmah kehidupan Tidak dapat Hikmahnya apa Esensinya apa Sama setiap ibadah itu Ada gambaran Ada makna Jangan dikira sholat Disebut namanya saja Tidak Itu ada maknanya Kenapa disebut subuh Subuh ada dua Dengan fajar Subuh fajar Itu ada maknanya Kenapa disebut zuhur Sampai ke isya Termasuk gerakan Ya menghadap kiblat Itu ada maknanya Kaki dibentangkan Ada maknanya Tangan diangkat Ada maknanya Yang paling menarik Cepat sedikit Ketika diangkat Tangan diletakkannya dimana Cek di hadis Sodren Coba lihat gerakan Kita dalam sholat Ketika mengangkat Seperti ini kan Dan seperti ini pun Kan ada tiga nih Seperti ini Gini Terus disini Pergelangan dengan pergelangan Ketika ada takbir Allahu Akbar Langsung disini Gak usah diukur dulu Pas kan Ada yang digenggam begini kan Letakkannya dimana Sodren Ya Di sodren Lihat redaksi hadisnya Kalau ini nahrun Disini nahrun Ya Saya sudah mengajarkan ini Di bab fikih sholat Cek nanti ya Di hadiah official Ada bab tentang fikih sholat Disitu dilihat Bagaimana saat bertakbir Disini nahrun namanya Ini batnun perut Disini Ini disini Kalau sodren disini Antara perut Dengan disini Ini bagian atas Dengan disini Jadi ada rongga disini Ada rongga Ini disebut dengan sodren Disini Nah Ini disebut dengan sodren Jadi diantara ini Ini nahrun Kalau ini Lelahirkan halak Disini nahrun Bagian atas Makanya untak Untak disembelinya disini Ini nahrun namanya Kalau disini Letakkan anda di nahrun namanya Kalau anda sholat Meletakkan disini Ini nahrun namanya Tempatnya bukan disini Bukan di batnun juga Di perut disini Ya Ada hadith salah satunya Yang lemah Ya Lemah Hadithnya daif Meletakkan disini Jadi disandarkan pada Imam Ali bin Abi Talib Tapi terlihatnya sangat lemah Ya Yang kuat Yang sahih Disini sodren Sodren letaknya disini Ya para ulama mengatakan Itu Jadi disini ada ruang Ini sodren namanya Nah poinnya adalah Poinnya Hadithnya mengatakan sodren Walaupun ulama ikhtilaf Tempatnya dimana Tapi disebutkan sodren Tapi kita menggenggam Kan begini Apa ini maksud kan Jaga ini nih Jaga Sodren kita jaga Jangan sampai kena oleh setan Jangan dengarkan bisikannya Dengarkan bisikan yang baik-baik Yang dari malaikat Makanya setiap sholatnya Diingatkan Jaga betul hati kita Jaga hati kita Jaga hati kita Jaga hati kita Sampai Nabi Mengingatkan lagi Dalam hadithnya yang sahih Kalau baca di Al-Arbain Kan hadith nomor 6 itu Ya Sampai ke kalimat Dalam kolbu ada nafas Dalam nafas ada ini Maka yang jaga betul Bagaimana cara menjaganya Satu Lihat konsepsi ininya Ikuti bisikan malaikat Ikuti bisikan malaikat Istafti kolbak di hadithnya Dengar suara hatimu Ya karena bahasanya Istafti fatwa Fatwa itu gak mungkin Minta yang keliru Gak mungkin Kita minta fatwa Kemadis Hakim Minta fatwa ke MA Fatwa yang benar Kalimat fatwa itu Kepada yang baik Jadi gak mungkin Fatwa dikasih yang jelek Pernah gak minta fatwa Kepada koruptor Minta fatwa kepada perampok Gak ada Anak buah perampok Minta fatwa kepada pimpinannya Gak ada Fatwa itu pasti pada yang baik Minta fatwa ke MUI Karena yang disitu kumpul ulama Minta fatwa ke mahkamah Karena ada hukama Hukama itu orang bijak Orang adil Makanya gak boleh Hakim memberikan fatwa yang jelek Yang ngaur Yang salah Gak boleh Yang keliru gak boleh Dosanya besar Dosa dunia Dosa akhirat itu Ya dunia dapat kecaman Akhirat dapat hukuman Baik ya Nah jadi disini teman-teman sekalian Kata Nabi Istafti Minta fatwa Fatwa itu apa? Hal yang mengarah pada kebaikan Bisikan baik Kolbak di hatimu Itu sumbernya dari sini Makanya dengarkan bisikan kita Kalau kita gak paham dalil Gak paham apa Atau mengerjakan sesuatu Tiba-tiba mau nambahin nol nih Di pekerjaan Yang bukan sebetulnya tambahannya Begitu mau dimasukin Hati kita akan Mencegahnya Jangan lakukan Itu bukan hak kamu Nanti hati-hati Konsekuensinya akan begini Nah itu yang dimasukkan bisikan malaikat Ya Termasuk apa? Jaga dengan awal soleh Sholat Makanya dalam sholat ditunjukkan Di antara hikmah megang begini Itu jaga Itu ini maksudnya Kaitan dengan dalilnya ini Jadi hadisnya ada Kurannya ada Prakteknya ada Makanya kalau kita paham Untuk kita ibadah Kita ngerti semua kaitan ini Karena itu ketika kita baru bertakbir Begini Kita tuh meresap Ya Allah Salah saya banyak dosa Ya Allah Ya kan aku tobat Ya Allah Aku gak bisa menjaga hati Dengan baik Maka muncul bisikan-bisikan Bersifat buruk Aku tahu provokasi dari setan Tapi diikutin juga Ya Allah Sehingga aku lupa Cenderung salah Makanya ketika baru bertakbir Kita baca iftitah Kita katakan apa Di antara doanya Dari 12 doa itu Kita katakan Ya Allah Hamba merasa salah Banyak berbuat kesalahan Sampai hamba sholat saat ini Namun hamba meyakini Kau yang maha rahman Maha penyayang Maha pengasih Maha pengampun Maka mohon Ya Allah Jauhkan hamba Dengan kesalahan Yang telah hamba perbuat Ya Allah Sejauh-jauhnya Hamba gak mau lihat lagi Sampai ke akhirat Ya Allah Seperti engkau pisahkan Antara tibur dengan barat Yang tidak pernah ketemu lagi Itu maknanya dalam Karena di akhirat Ditampakkan sekecil apapun Pertama kita ngaku dulu Ya terakhir kecil itu Ini sebah ke diri kita Yang mengakui Saya ngaku banyak salah Ya Allah Saya hamba yang tidak sempurna Namun hamba pun memahami Dan meyakini Engkau maha rahman Dan kasihmu lebih dalam Dibandingkan dengan ancaman Dan hukumanmu Maka dengan itu Hamba mohon Ya Allah Hamba tawbat Jauhkan terah hamba Dan kesalahan hamba Sejauh-jauhnya Seperti engkau jauhkan Tertimur dengan barat Ya Allah Kalau itu begitu pekat Kalau bahasa kita Kalau perlu baikin aja Ya Allah Persihkan putihkan Seperti baju Dibersihkan dari noda Dari kotoran Kalaupun harus dicuci Dengan air yang sangat dingin Ya Allah Hamba ikhlas Hamba rela Yang penting Hamba angin pulang Dalam keadaan bersih Rida Itu kalau kita benar Bacanya Allahu Akbar Kalau kita katakan Kita katakan Ya Allah hari ini Hamba menghadapkan diri Hamba pasrah Sepenuhnya kepada mu Engkau penguasa Sesungguhnya Pencipta langit Dan bumi Penjaganya Ya Allah Hamba bertekan Ingin ibadah Semua solat Hamba Ibadah Hamba Tata cara Hamba mendekat Kepadamu Semua Ya Allah Hamba ikhlaskan Hanya untukmu Ya Allah Ya bahkan Kalaupun Hamba wafat Dalam solat ini Kalau engkau Wafatkan Hamba Dalam solat ini Lillahi rabbil alamin Ya Allah Hanya karnamu Ya Allah Hanya karnamu La ilaha illallah Hanya karnamu Tapi kalau engkau Berikan kesempatan Pada Hamba Beraktifitas lagi Ya setelah solat ini La syarikal Hubidhalika umir Tuhan Ambilan muslim Saksikan ya Allah Hamba akan patuh Hamba akan kerjakan Semua aktivitas Hamba Mengacu pada ketentuanmu Muslim itu kan patuh Tunduk Aslamu yuslimu Patuh Kalau perintahkan begini Begini Makanya orang yang baca Wajah itu setelah solat Gak boleh maksiat Karena patuh pada ketentuan Allah Jaga Ya Jadi orang tahiyat itu Jadi orang solat Gak akan pernah terjerumus Pada maksiat Ada penjagaan dalam dirinya Nah ketika solatnya benar Terjadi begitu Ini solat akan mensupport Apa yang disupport Jiwa taqwa Makanya terjaga Orang sering baca Quran Jadi baik Silahkan cek Orang sering puasa Jadi baik Gak ada orang puasa itu Yang tiba-tiba jadi perusuh Lisannya kacau Kalau puasanya benar Gak ada orang solat Jadi penjahat Kalau solatnya benar Dulu penjahat Dulu solat Jadi orang taat Ya Jadi gak ada kemudian Makanya sebetulnya Fitrah kehidupan kita Ini jadi fitrah sebetulnya Orang paham kok Bahkan dengan tampilan-tampilan aja Dia ingin menunjukkan Kesan bahwa dia baik Itu fitrahnya paham Kalau gak percaya silahkan Koruptor Penjahat Macam-macam Kalau udah masuk mahkamah Sidang pada pakai peci Mau tasbih Ada yang pakai jilbab Habis dihukum Lepas lagi Itu kan Kenapa Karena fitrahnya mengerti Bahwa itu semua itu Itu bagian-bagian Pensupport kebaikan Seharusnya Ketika mengerti itu Disupport oleh Seseng sekitarannya Aku udah pakai koko Pak koko aja Belum tentu pakai itu Aku udah pakai peci itu Udah pakai macem-macem Udah bawa ini Malu lah sama itu Kalau harus berubah lagi Kepada yang awal-awal Ini dasarnya begini Teman-teman sekalian Ini konsepsinya Jadi semua ada ketersambungan Ini jelas kok Dalilnya Saya udah kasih Qurannya ini Hadifnya ini Keterkaitan dengan ibadah ini Dengan tugas malikat ini Ya Jadi kalau semua jelas diterangkan Kurang apa lagi Allah memberikan penjelasan Kepada kita Nabi diutus Rasul menerangkan Para ulama meneruskan Dan sebagainya Jelas Tinggal kesadaran kita Untuk memanfaatkan ini Secara baik Sebagai penduman kehidupan Nah Pertanyaan besarnya adalah Siapa ini setan ini Gitu kan Ini siapa sebetulnya Makhluk satu ini Siapa ini Ini siapa Asalnya dari mana Kok tiba-tiba muncul Dalam pembahasan kita Gitu kan Dan dia Melakukan kontra Pada tugas malikat Ini siapa nih makhluk nih Malaikat udah kita jawab Asalnya dari malak Malak itu siapa Sumbernya dari mana Diciptakan dari apa Nah sekarang pertanyaannya Ini makhluk siapa Kenapa tiba-tiba bisa muncul Kenapa nantangin Tugasnya malah ikat Kenapa saking bencinya Sama Adam dan keturunannya Ada apa sebetulnya Dan bagaimana jalan hidupnya Seperti apa Sebelumnya bagaimana Siapa dia Tugasnya apa Kemana arahnya Sampai puncak akhirnya Ini Nanti Dalam episode selanjutnya Kita bahas Jadi kita sampai sini dulu nih Yang penting Paham dulu nih ya Jadi kalau ada suara-suara yang jelek Pasti ini sumbernya nih Ya Nah ini ya Kalau ada suara-suara yang baik Pasti malah ikat Latihan teman-teman sekalian Kalau kita kan sudah balik Ya bagi yang balik Sudah mengerti Jadi tinggal diterapkan dalam kehidupan Kalau ke anak-anak lain lagi Gitu kan Saya waktu dapat materi-materi Begini Walaupun terpisah-pisah Dan semoga Allah muliakan Guru-guru kita semua ya Yang telah mengajarkan kita Kebaikan-kebaikan Saya coba rangkumkan Dari berbagai guru yang mengajar Kitab-kitab yang kita baca Ya ini gak Kita dapatkan dalam satu buku tertentu Kitab tertentu Gak ada yang jelaskan ini Sampai detik ini saya belum pernah temukan Satu kitab Satu buku Misalnya membahas ini Semua dari awal Mengaitkan semua Ini kita temukan terpisah-pisah Jadi kita temukan Temukan disini Temukan disini Kita satukan satu-satu Berkumpul Sedangkan ini semua Mengacu kepada sumber yang sama Itu di Al-Quran Makanya rajin ngaji Rajin ngaji yang benar Yang baik Ya Baca hadis Dari baca-baca Padahal yang gak jelas-jelas Tiap hari Berita kan begitu-gitu aja Begini, begitu, begini, begitu Cari yang jelas Yang udah pasti Yang terkait dengan kehidupan kita Yang kita amalkan Jadi ini kurang lebih Teman-teman sekalian Jadi kesimpulannya adalah Dalam diri kita pun Ada yang berusaha memberikan pengaruh Untuk tidak memfungsikan Bagian satu tubuh kita yang penting Potensi kehidupan kita Yaitu sifat fujur Yang seharusnya Men-support Jiwa takwa kita Dia ajak untuk berdiri sendiri Sehingga melahirkan Kemandirian Dalam bersikap yang salah Dari sumber-sumber keburukan Yang hadir dari sifat fujur Dimaksud Makhluknya Kita kenal Kita sebut dengan setan Dia mencoba menggoda Bahkan bukan hanya Dari jiwa Nafas Yang di dalamnya ada fujur Tapi dia membuka ruangnya Dengan lebih jauh Baik di kolbunya Ataupun sampai dengan disudurnya Sehingga Al-Quran mengatakan Minta pertolongan kepada Allah Ya dari sifat makhluk Yang menggoda Bahkan dari sejak sudurnya Nabi mengatakan Istavtik kolbak Dari ke kolbunya Dan dia juga Ingin membawa bagian Dari kolbunya Kepada jiwa terdalam Itu sifat fujurnya Sampai dia berkata La'takhidanna min ibadika Nasibam mafrubah Nah apa yang dia lakukan Dengan itu semua Dia berkata Fala udillannahum Wala umanniyannahum Maka aku akan coba sesatkan Semua manusia itu Dengan memanfaatkan sifat fujur Maka dibuat tersesat Dibuat salah jalan Dan sebagainya Fala umanniyannahum Ya maka aku akan berikan Imajinasi Angan-angan Maka ada diantara Banyak manusia yang sering Berimajinasi Berangan-angan Bahkan tidak sedikit Kejahatan pun Muncul dari angan-angan Ya angan-angan Pengen cepat kaya Akhirnya berbuat jahat Ada kejahatan spiritual Seperti datang kedukun Macam-macam dan sebagainya Ya ada kejahatan-kejahatan fisikal Ya seperti tindakan-tindakan Anarkis dan sebagainya Dan ada juga yang dikaitkan Dengan gabungan Diantara keduanya Kita berlindung kepada Allah Dari semua itu Dan perlindungan ini Akan optimal Kalau kita mengenal Sejarah tentang makhluk ini Kenal kepada malaikat Akan lebih mudah mengikutinya Kenal kepada setan Tidak harus mendekat kepadanya Tapi menghindari Jalan-jalan keburukan Dan duri-duri Yang bisa menjebak kita Untuk terjebak pada Perbuatan-perbuatan yang nista Dan menghinakan dari kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Episode berikutnya Insya Allah kita akan lanjutkan Dengan mengenal Jati diri setan Untuk bisa kita hindari Sehingga dengan itu Mudah-mudahan terbebas kita Dari godaan-godaan Keburukan yang dibawa Oleh makhluk terkutuk ini Sehingga kita bisa tampil Dalam keadaan mulia Sampai menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma taqabbal minna Innaka anta s-sami'un alim Matub alayna Innaka anta tawabur rahim Allahumma ati anfusana taqwaha Wazakkiha anta khairu man zakkaha Anta waliuha wa maulaha Allahumma ya arhamar rahimin Jadibna bin wasawis syayatin al-rajim Allahumma ya arhamar rahimin Qaribna ilayka ya rahmanir rahim Nawir kulubana binuri taqwak Allahumma nawir kulubana binuri al-Quran Nawir akhlaqana bi-akhlaqi al-Quran Nawir kubur al-Muslimin wal-mu'minin Bi-a'malih mussalihah Wa ridaqa ya arhamar rahimin Wa al-haqqna ma'ahum wa s-sarihin Ma'al-lazina al-amta alayhi Minna nabiyyina wa s-siddiqina Wa shuhada'i wa s-sarihin Wa hasuna ula'ika rafiqa Rabbana atina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana Tawakina azaban nar Wassalamuala ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa akhiru da'wana subhanakallahumma Wa bihamdika Nashahadu an la ilaha illa anta Nastagfiruka wa natubu ilaik Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh